Dan pemirsa untuk mengetahui lebih jauh terkait penemuan jenazah wanita yang tewas setelah melahirkan sudah bergabung bersama kami Suherman, Ketua RT 004 Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat sore Pak Herman. Sorry Pak. Ya Pak Herman bisa Anda ceritakan bagaimana awal mula penemuan jenazah di dalam kamar kos tersebut Pak Herman. Siap Pak, kami sebagai pengurus RT 004 02 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, pada waktu jam 11 lewat ada hunian kosan datang ke rumah melapor bahwa di lantai dia tinggal bau bangkai. Setelah itu kami pandu, kami datang ke tempat kosan, betul itu bau, ternyata setelah saya datang ke sana, saya menggunakan fasilitas tangga, saya lihat di dalam itu ada mayat yang sedang bergeletak dalam keadaan yang gelap, tidak termonitor sedikitpun. Kami mau ngambil senter, ternyata mayat itu sudah dalam keadaan bersimpah darah, dan di selangkaan ibu itu mengeluarkan kepala bayi, itu yang kami tahu. Berarti ini ada kemungkinan besar diduga memang wanita yang ditemukan tewas ini memang murni karena melahirkan seorang diri begitu di dalam kamar kosnya? Betul, kalau melahirkan seorang diri ya, karena memang pintu terkunci dan kami dengan anggota dari pihak kepolisian membuka dengan paksa pintu itu, mayat sudah tersimpah darah dan cairan ibu-ibu yang bisa melahirkan. Oke, Pak Herman, ini bisa Anda ceritakan sebenarnya korban atau wanita yang ditemukan meninggal dunia di dalam kamar ini sudah tinggal di rumah kos tersebut sudah berapa lama? Lalu bagaimana kesarian selama tinggal di sana? Apakah selalu bersosialisasi kepada warga sekitar, termasuk kepada Anda, Pak Herman? Gini, Pak. Kami sebagai pengurus di RT 00402, tidak pernah bersosialisasi orang tersebut karena kesibukan dari dia sebagai seorang karyawan di Kalibata Mall kemudian tidak juga ada laporan bahwa mereka masuk tanggal berapa, kemudian di kamar nomor berapa, kami tidak tahu tahu saya adalah setelah laporan ada mayat yang saya ketemukan hari Sabtu itu, Pak. Sudah, segitu saja, Pak, yang saya tahu. Ya, Pak Suherman, apakah tetangga korban yang satu indekos dengan dia mengenal sosok dia mungkin? Pada umumnya, yang satu kos, satu rohan di latihan dua, mengenal tapi memang orang itu tidak banyak, terlalu banyak bicara ataupun mengenal tetangga sebelah-sebelahan hanya setelah pulang mereka masuk kamar dan kebutuhan mencari air minum. Itu yang diceritakan. Tapi selama, meskipun Anda mengatakan bahwa tidak tahu pastinya kapan korban ini masuk ke dalam kawasan kos tersebut, selama ini, selama sembilan bulan terakhir paling tidak, apakah warga atau Anda juga Pak Herman tahu bahwa korban ini tengah mengandung? Nah, ini lah, Pak. Jangankan warga hunian kosan pun yang berdekatan dengan pintu rumah nomor 11, itu tidak mengetahui kalau si korban ini dalam keadaan hamil atau mengandung, kemudian kami juga sebagai pengurus warga tidak pernah ada laporan bahwa nomor sekian, nomor 11, si korban ini, bernama ini, tidak ada sama sekali Pak laporan ke saya. Oke, jadi tidak ada yang mengetahui apakah korban ini mengandung selama ini, tapi biasanya Pak Herman ketika calon penghuni baru di sebuah kos biasanya melakukan pelaporan, paling tidak menyerahkan kartu tanda pengenal termasuk kepada RTS tempat, melalui pemilik kos atau penjaga kos biasanya. Nah, ketika mulai masuk, ketika mulai masuk di kawasan kos tersebut, apakah tidak diketahui apakah korban ini sudah berkeluarga atau tidak, Pak Herman? Nah, ini Pak. Betul, kami sebagai pengurus yang dibuatkan SK dari Gubernur, pernah mengatakan, 1x24 jam hunian baru melapor ke RT, kami tidak memiliki, sama sekali tidak memiliki. Nah, masuk tangan berapa, kemudian asal dari mana, sudah berstatus keluarga atau belum, tidak kami miliki, karena tidak ada sama sekali keterangan. Itu yang saya sampaikan ke Bapak. Oke, dari pihak kepolisian, ada keterangan yang dimintai kepada Anda sejauh ini? Tidak ada, Pak. Saya malah melapor ke Kapolsek, Pancoran, dan tim dari Pancoran itu menurunkan, kebetulan semua kami kenal, anggota-anggota itu ya, hanya bekerja pada waktu terjadi di TKP saja. Sampai saat ini belum ada pertanyaan-pertanyaan, Pak. Belum, belum, belum. Berarti hanya Bapak saja yang melaporkan, ataukah pemilik Indekos juga ikut melaporkan kejadian ini, agar tidak terulang kembali? Yang melapor awal adalah saya. Itu pun rangkapan informasinya dari sebelah tetangga korban. Kami lanjutkan kepada Kapolsek, Pancoran. Untuk dilanjutkan penelitian, betulkah yang bawa ini adalah mayat di dalam kamar itu, apakah bangkit tikus? Itu yang dilihat, ternyata kami meminjam tangga, bahwa ada seorang ibu, dalam keadaan menggeletak, sudah membengkak, besar itu adalah manusia, yang sudah dalam keadaan meninggal. Oke, tadi Pak Soeherman, tadi juga Anda mengatakan bahwa seharusnya, siapapun yang akan masuk ke dalam hunian kos baru tersebut, harus melaporkan. Paling tidak juga melalui pemilik kos, atau petugas kos, kemudian melaporkannya kepada Anda. Nah, agar kejadian ini tidak terulang, bagaimana antisipasi dari Anda? Bisa, mungkin, bisa disimpulkan bahwa pihak Anda sebagai ERT ini kecolongan, Pak Herman? Buat saya, saya katakan, Pak, salah, kalau saya dikatakan kecolongan. SKDS itu sudah ditentukan oleh Pemda, surat keterangan izin domisili sementara, yang dibuatkan melalui pihak kecamatan, dibuat pengantar oleh ERT setempat, dan diberikan 1 matahari 6 ribu, untuk dijadikan KTP musiman. Nah, ini kami tidak memiliki, tidak sama sekali. SKDS adalah panduan orang-orang hunian baru, seluruh dikai, Pak. Oke, jadi alurnya itu sebenarnya seperti apa, Pak? Apakah calon penghuni kos melaporkan kepada petugas kos atau pemilik kos, kemudian petugas kos yang bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Anda, atau bisa jadi Anda juga harusnya jemput bola, atau bagaimana sebenarnya alurnya, Pak Suherman? Ya, kami sebagai pengurus yang dipilih oleh warga kami, jadi setiap orang yang datang, dia merasa sudah menjadi sebagian warga kami, dia harus datang ke saya, Pak. Soalan ke saya, kemudian untuk melapor bahwa, hari ini, tanggal ini, saya tinggal di Bapak, untuk mendekati ruang tempat saya bekerja. Nah, kemudian kita ambil fotokopi KTP, dan di situ juga nanti saya tekankan, mereka wajib harus membuat SKDS, surat keterangan izin domisili sementara. Itu Duk Capil yang menentukan, bukan dari kami yang membuat. Ya, baik. Pak Suherman, kembali lagi kepada kasus kemarin, berarti sudah dilakukan oleh PKP, oleh polisi, dan apakah ada keluarga korban yang datang saat ini? Pada waktu pihak kepolisian datang ke tempat kejadian di TKP, sama sekali tidak ada keluarga si korban, yang hadir di tempat korban mengletak di kamarnya itu. Itu, itu, Mbak, yang saya tahu saya. Tidak ada, kecuali teman-teman sepropesi, sebagai pelayan di Kelibata Mall. Baik, kita akan tunggu penyelidikan, hasil penyelidikan dari pihak kepolisian di sana. Kita harapkan juga aturan-aturan di sana bisa semakin ketat dan ada koordinasi antara semua pihak yang Pak Herman tadi sudah jelaskan bersama kami. Terima kasih, Pak Suherman, untuk informasi bersama kami di Anyu Sore. Bingung mendapatkan informasi yang terpercaya, akuntabel, dan terupdate. Jangan ragu-ragu, like, subscribe, dan komen akun-akun sosial media AIS di bawah ini ya. Terima kasih, Pak Suherman.